Gue mau jelasin temen-temen nih, basicnya ini adalah Bajai Pulsar 180 UG3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wih ada yang nyautin, sehatan tuh, haha, gak apa-apa coy Itu arwah gentayangan, salam luar biadab Kebetulan nih, kayaknya gue kebetulan dulu mau bukanya Udah gini aja terus terang Sore ini, gue kedatangan tamu yang request Bajai Pulsar 180 UG3 Beliau custom disini, karena dulu pernah custom di suatu tempat kayangan, gue gak ngerti Gak puas, akhirnya datang ke Acaz Custom Nanti gue tanya orangnya, ini dia, Om Riki Teng, 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 salam Ini Om Riki, Om Riki, mau tanya, kok tiba-tiba bisa tahu Acaz Custom Gimana ceritanya Om Riki? Dulu tuh gue, pas, apa ya, gespreet gitu Pas habis custom, terus gue liat gue ngerasa gak puas Isteng lah gue browsing Kayalan gue kan, ini kan, apa namanya Poster, Poster Poster Lama-lama pas gue liat, eh, ketemu Ini ada yang modif nih, mirip-mirip gitu kan Gue liat tuh, apa biografinya Oh, ternyata Acaz Ada nomor telepon, langsung gue liat ke selama Datang kesini Kuburak! Datang Akhirnya, bawa konsep nih Om Riki Bawa foto, buah gambar Minta dibuatkan sesuai dengan gambar Dengan foto yang dibawa Terus dengan konsep yang Ya, kan motor gue kan motor tua lah Bisa dibilang ya Ya, jangan mau nunggu tua, gue tua nih Oh iya Cadar ya? Kayak gitu, jadi pas gue liat, wah Oke lah, di custom Jadi lah gini, kayak mirip-mirip Harley lah Mini Harley lah Jadi, Alhamdulillah nih, Om Riki Ternyata dengan Hasil buah tangan seni Boider gue yang ada di Acaz Custom Insya Allah boleh puas Biasa, sebelum diambil Nanti gue review Dan Om Riki test ride nih Biasa, kalau orang yang Ambil motor langsung ke bengkel Gue minta kesemua nih, test ride Karena gue apa? Gue pengen denger sendiri Ungkapan yang udah custom disini Secara natural Tanpa pemenis buatan Bebas formalin Jadi om Riki test ride Sampaikan aja Apa yang dirasakan Sampaikan Bagus buruknya Tapi jangan buruknya Oke, luar biadab Sebelumnya gue terima kasih Semua teman-teman yang udah Subscribe gue Yang mendukung gue Ada di Youtube Semoga konten-konten gue Bisa lebih baik Kritik saran Tetap gue tunggu Ya, hari ini Setelah ini Om Riki mau test ride Mau dilihat Untuk ridingnya Handlingnya Fashionnya Gagahnya Gantengnya Naik berapa persen Kita lihat nanti Pada kenyataannya Sip Salam luar biadab Let's go Gekala Ternyata Sejau Gekala Gekala so far bagus banget enak banget posisi readingnya juga enak kita enggak capek duduknya posisi enak banget jadi kita kalau jalan jauh pun juga enggak capek ini mantap 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 gimana omriki hasil tie-street nego pengen tahu so far ngomongnya jujur aja jangan dibuat-buat siap gue pengen tuh kejujuran walaupun sakit di hati sampaikan aja Oke so far ini oke banget keren banget dari jalannya readingnya posisi ridingnya juga enak cuman memang kan tadi gue bilang remnya agak dak kurang dapat nih karena kan memang kita udah lama ya enggak enggak bawa kan kebetulan ini selama dua bulan kan motor nih terdampar disini nih ya baru mulai berlabuh atau berlayar lagi kan di dalam disnya itu karena cat jadi mungkin nanti kalau dipakai jalan deh habis catnya dia mulai mencengkram gitu so far itu aja yang 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 kurang sih tapi yang lainnya oke posisi riding oke ke gasnya oke semuanya udah oke oke banget lah oke banget oke thank you totally udah oke ya totally oke banget so far sekarang gua mau jelasin temen-temen nih basicnya ini adalah Bajai pulsar 1G3 80 UG3 UG3 disini speedometer kebetulan Om Ricky customer dia beli sendiri ya untuk dia speedonya nyambung dengan connect dengan gear speednya terus beliau minta strip nih stripping nih stripping ini perlu teman-teman ketahui nih ini bukan spotlight tapi pending ya boleh dirabah dirasakan halusnya tg Oke saya siap nih permintaan beliau lampu desain juga sama beliau bawa sendiri terus untuk spionnya memang beliau minta yang tegak awalnya kan dia yang boboan dibawa tapi ternyata untuk pandangannya nggak dapet ya hanya seperti itu nah untuk kombinasi warna sesuai dengan request ya omrik ya sip supaya karena nih sama dengan STNK nya jadi nggak ubah STNK warna ya warna SNK telek berwarna putih jadi Alhamdulillah beliau sangat puas-puas-puas omrik ya thank you banget nanti kita jumpa nanti tetap jangan putus sip kalau ada apa-apa nanti saya pasti kesini lagi nah jangan lupa acas custom salam luar biadab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati